Bisa dimonitor, bisa dipresentasinya dengan menampilkan set show, tampilan penuh. Silahkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Damora, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok lima untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang materinya. Judul materinya tentang termodinamik, analisis on a heat exchanger, unit during the transient. Di sini kami dari kelompok lima, terdiri dari anggota-anggotanya. Muhammad Rizal Firmansyah dengan NIM 2010-311-010. Dengan saya sendiri, Muhammad Hanif Uluwani dengan NIM 2010-311-011. Dan Naufal Hakim dengan NIM 2010-311-033. Sebelum memasuki materi yang akan kami bahas, izinkan saya selaku MC untuk menyiatkan audiens. Untuk tidak unmute mikrofon selama presentasi berlangsung, terkecuali ada hal yang sangat darurat untuk disampaikan. Dan selanjutnya, jika ada waktu lebih, akan diadakan sesi pertanyaan, dibuka dengan tiga kesempatan bertanya. Itu akan dilakukan di akhir presentasi nanti. Dalam materi ini, dalam materi presentasi, kita akan membahas yang pertama itu tentang abstrak, yang kedua itu penjabaran, yang ketiga itu hasil analisis, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Dalam materi pertama akan dibawakan oleh Muhammad Rizal Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Hanif. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk memulai presentasinya. Makalah yang akan kita bedah atau kita pelajari pada kali ini adalah berjudul Thermodynamics Analysis on a Heat Exchanger Unit During the Transient Processes Based on the Second Law. Yang dikarang oleh, yang ditulis oleh Cao Yang Wang, Ming Liu, Yong Liang Zhao, Zhu Wang, Jun Ji Yan, yang menggunakan referensi EGY 13883, yang merujuk pada materi energi, dan yang dirilis pada 28 September 2018. Yang pertama ada bagian abstrak. Pada abstraknya tertulis, menipisnya sumber bahan bakar fosil telah meningkatkan keharusan kita akan penghematan sumber daya energi. Perpindahan panas adalah metode dasar penyampaian dan konversi energi, serta perpindahan panas selama proses transien yang dipengaruhi oleh kinerja dinamis pemanas. Analisis kinerja pemanas selama proses transien berdasarkan hukum kedua termodinamika dapat menunjukkan ruang bagi para ilmuwan untuk meningkatkan penghematan sumber daya energi. Penyelesaian soal-soal perpindahan kalor secara kuantitatif biasanya didasarkan pada neraca energi dan perkiraan laju perpindahan kalor. Perpindahan kalor akan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara dua bagian benda. Panas akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Panas dapat berpindah dengan tiga cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Peristiwa konduksi di mana panas akan berpindah tanpa diikuti aliran medium perpindahan panas. Panas akan berpindah secara estafet dari satu partikel ke partikel yang lainnya dalam medium tersebut. Pada peristiwa konveksi, perpindahan panas terjadi karena terbawa aliran fluida. Secara termodinamika, konveksi dinyatakan sebagai aliran entalpi, bukan aliran panas. Nah yang terakhir, pada peristiwa radiasi, energi berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Selanjutnya itu ada pembahasan heat exchanger itu sendiri. Heat exchanger adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah temperatur dan fasa suatu jenis fluida. Proses tersebut terjadi dengan memanfaatkan proses perpindahan kalor dari fluida bersuhu tinggi menuju fluida yang bersuhu lebih rendah. Nah itu dia alat heat exchangernya. Di alat heat exchanger ini, di dalam dunia mekanikal itu memiliki peran yang sangat penting. Contohnya itu digunakan pada pembangkit tenaga listrik. Heat exchanger ini perannya itu sebagai peningkatan efesensi sistem. Contohnya itu ada alat yang bernama economizer. Economizer itu alat penukar kalor yang berfungsi memanaskan feed water sebelum masuk ke boiler menggunakan panas dari ex-house gas buang. Lanjut. Nah pada makalah terdapat juga pendahuluan, di mana pendahuluannya berisi penghematan energi adalah metode utama untuk memperpanjang waktu penggunaan sumber daya fosil. Sebagian besar sumber daya fosil seperti batu bara, gas alam, diubah menjadi energi panas untuk menghasilkan listrik, memasok panas, dan melakukan proses kimiawi lainnya. Proses perpindahan panas ini merupakan metode utama transfer energi panas dari satu fluida kerja ke fluida kerja lainnya. Karakteristik perpindahan panas pada mesin panas atau heat exchanger dapat dievaluasi dengan menghitung efisiensi energinya. Dalam parameter desainnya, seperti material dan ukuran struktur, itu dapat sangat mempengaruhi kinerja perpindahan panas dari sebuah alat exchanger. Selain itu, diukur dari parameter operasionalnya, seperti laju, aliran masuk lidah, kerja, dan suhu, itu juga dapat sangat mempengaruhi kinerja pemanas. Parameter operasional tidak hanya mempengaruhi karakteristik perpindahan panas, tapi juga dalam keadaan diam, keadaan bergerak, atau keadaan dinamis pemanas. Untuk mengungkap mekanisme konversi energi dan irreversibilitas perpindahan panas selama proses transien, diperlukan penelitian dasar tentang kinerja dinamik pemanas dan analisis berdasarkan hukum kedua termodinamika. Hukum termodinamika kedua adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu, seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta ini memiliki sifat reversible atau dapat dibalikan arahnya. Dengan demikian, aliran energi kalor itu memiliki arah yaitu dari panas menuju ke suhu yang lebih dingin, lebih rendah. Nah, materi selanjutnya akan coba dijelaskan oleh rekan saya. Hanif, silakan. Untuk materi kedua selanjutnya akan disampaikan oleh Noval Hakim. Oh iya, maaf. Noval Hakim. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizal Firmansyah. Nah, selanjutnya yaitu materi dengan subjudul Model Dinamis dan Indeks Analisis Hukum Kedua dari Pemanas. Bisa ditampilkan. Nah, di sini kita bisa mati, itu ada pelat logam. Nah, jadi cairan atau substansi ini terbagi menjadi dua, yaitu substansi dingin dan substansi panas. Untuk substansi panas sendiri, yaitu dialiri melalui sisi pemanas. Sedangkan untuk substansi yang dingin, dialiri melalui sisi yang dingin atau berlawanan dengan arah yang panas. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat bahwa E ini adalah XRG. Nah, XRG input ini adalah sama dengan XRG pengeluaran, ditambah dengan XRG penyimpanan, ditambah dengan XRG yang hancur, kemudian ditambah XRG yang hilang. Sementara untuk perhitungan XRG yang hancur, yaitu dengan suhu dikali dengan delta S. Nah, untuk pemanas, ketika laju disipasi, panas kelingkungan diabaikan. Jadi hubungan kesimpangan XRG melibatkan aliran masa melintasi batas. Penyimpanan XRG tingkat variasi, panas air dan dengan kerusakan XRG di pemanas. Nah, keluaran E menandakan tingkat XRG keluaran fluida kerja dingin. Kemudian E penyimpanan adalah singkatan dari tingkat variasi penyimpanan XRG yang panas. Kemudian adalah E yang hancur atau penghancuran E mewakili tingkat penghancuran penyimpanan E. Selanjutnya, saya di next. Nah, kemudian ini ada rumus untuk N-E, yaitu E pengeluaran ditambah dengan E penyimpanan dibagi dengan E input. Nah, persamaan di samping menunjukkan bahwa setiap istilah adalah persamaan, dibagi dengan efisiensi XRG pada waktu nyata. Kemudian, E yang masuk, yaitu berupa laju variasi, dan penyimpanan XRG disimpan di pemanas. Nah, rumus ini dapat mengekspresikan karakteristik pengiriman XRG lebih. Selanjutnya, ada rumus di bawahnya yaitu integral E output ditambah E store dikali dengan D, dibagi dengan integral E input D. Nah, efisiensi energi rata-rata pemanas selama proses sementara mencerminkan karakteristik pengiriman XRG yang komprehensif. Persamaan di bawah menyatakan format E average atau E rata-rata, pembilang merupakan jumlah total pengeluaran XRG fluida yang bekerja pada sistem dingin dan juga variasi penyimpanan XRG yang disimpan di XRG panas. Kemudian, penyebut adalah total untuk masukkan XRG fluida pada sistem kerja panas. Next. Baik, selanjutnya ada sejudul metodologi. Yang pertama ini adalah metode pengendalian untuk perubahan laju aliran. Bisa kita lihat, di sini untuk F reminensinya atau F yang tersisa, itu sama dengan F perubahannya, terbagi menjadi dua. Nah, untuk pemanas pemulihan, setiap sisi fluida dapat bervariasi. FH dan FC mewakili masing-masing untuk laju aliran fluida kerja panas dan kerja dingin. Untuk proses transien, FH dan FC dapat bervariasi dengan metode yang berbeda. Nah, untuk mempermudahnya, variasi FC dipilih sebagai kasus penelitian. Gambar di samping ini menunjukkan kondisi kerja pemanas dengan konstanta FH dan FC bervariasi berbagai arah, naik atau turun, dengan format. Selanjutnya, ada metode pengendalian untuk perubahan suhu fluida kerja. Sama seperti halnya pada F, tetapi diganti untuk variable T, yaitu temperatur. Terbagi menjadi dua, yaitu TH dan TC, untuk masing-masing mewakili suhu kerja panas dan dingin. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dari diagram yang sebelumnya ada. Yang pertama ini ada variable work media, yaitu media kerjanya, terbagi menjadi dua, yaitu fluida panas dan fluida dingin. Kemudian ada flow rate. Nah, flow rate-nya untuk fluida panas lebih tinggi, yaitu sebesar 535,3. Sementara untuk fluida dingin, lebih kecil 134,6, yaitu sebesar 400,7. Kemudian selanjutnya ada temperatur dalam atau inlet temperature. Untuk fluida panas ini sebesar 300 derajat Celcius. Untuk fluida dingin, sedingin 20 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur pengeluaran atau outlet temperature, untuk fluida panas ini sebesar 131 derajat Celcius. Sementara untuk fluida dingin ini sebesar 247 derajat Celcius lebih panas dari fluida panas. Nah, untuk kapasitas panas spesifik, di sini bisa terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Bagaimana untuk fluida panas penyimpanannya ini sebesar 1,010 dan untuk fluida panas sebesar 1,005. Nah, di bawah ini terdapat bagian, yaitu pelat yang tadi telah disebutkan, yaitu bagian panas dan bagian dingin. Untuk transfer areanya, area suhunya, sama-sama di kedua belah pihak, yaitu sebesar 50 ribu atau 50 meter persegi. Nah, untuk koefisien transfer panas juga sama, sebesar 400. Dan untuk media yang dipakai, yaitu sebuah logam dengan ukuran ketebalan 0,01 meter. Untuk difusif suhunya, sebesar 1,136 dikali 10 pangkat minus 5. Berikutnya ada pengaruh kecepatan variasi suhu dan format gangguan pada TC. Di sini bisa terlihat ada format variasi yang berbeda. Nah, di sini kita akan menetapkan sebuah syarat atau tetapan, yaitu untuk proses peningkatan TC. Ketika T adalah 0,25, TC meningkat dari 1 menjadi 1,25. Nah, untuk itu, di sini gangguan langkah dalam garis ungu, itu menyatakan variasi jalur. Variasi jalur dalam garis hitam, biru, nerah, dan ungu. Ini semuanya menggambarkan perbedaan tingkat variasi, yang masing-masing ini sejumlah 2,5, 7,5, dan 10. Sementara untuk garis putus-putus yang terdapat di atas dan di bawah ini, mewakili konstanta T yang tidak berubah selama proses transien. Nah, berikutnya ada tingkat pembangkitan entropi waktu nyata dari pemanas 5 format variasi yang berbeda. Di sini menggunakan TC sebesar 0,25 dan juga telah disebutkan beberapa syaratnya. Untuk saat ini, proses TC meningkat sebesar 25%. Nah, tingkat pembangkitan entropi tambahan atau delta ST adalah positif. Total pembangkitan entropi pemanas selama proses transien bervariasi nilainya. Dengan peningkatan VT dari 2,5 menjadi 10, ST menurun dengan jelas. Di sini bisa kita lihat, untuk TC menurun sebesar 25% dengan proses format variasi berjalan. Sementara ST menurun pada awal proses transien, kemudian meningkat secara linear ke nilai yang lebih besar pada variasi dalam TC. Nah, ST adalah negatif untuk TC menurun sebesar 25% dari proses yang dijalani. Dengan kenaikan VE dari 2,5 menjadi 10, nilai absolut ST menurun dengan jelas. Bisa kita lihat pada diagram yang pertama. Kemudian next. Nah, ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya. Di mana variable ini meningkat ke nilai puncak dan kemudian turun dalam tahap stationary atau dalam tahap diam. Dengan bertambahnya VT dari 2,5 menjadi 10, maka nilai maksimum variable meningkat bersama laju variasi. Sementara untuk selisih puncak sekitar 0,5%. Selanjutnya, setelah peningkatan TC, penyimpanan energi dipemanas meningkat selama periode peningkatan TC. Nah, nilai ini mengarah kepada E penyimpanan. E penyimpanan ini atau E store bernilai positif. Kemudian jumlah E output, E pengeluaran, dan E penyimpanan berkurang. Selanjutnya, variable meningkat selama TC, dan kemudian ketika TC mencapai nilai akhir, E penyimpanan ini tidak memiliki nilai atau akhir 0. Selanjutnya, untuk diagram yang kedua. Di sini kita bisa lihat bahwa pada nilai 0,25, variable ini menurun penilai minimum setelah variasi TC. Kemudian variable meningkat kembali ke nilai stabil secara konstan. Kemudian dengan peningkatan VT ini, variable menjadi bervariasi. Ketika TC menurun, penyimpanan energi dipemanas berkurang dalam periode penurunan TC. Penurunan penyimpanan energi mengarah pada nilai negatif untuk penyimpanan energi negatif. Nah, jumlah E pengeluaran dan E penyimpanan menyebabkan E input ini menurun dan tidak berubah. Kemudian variable menurun selama penurunan TC. Dan ketika TC mencapai nilai akhir, untuk diagram yang kedua, E penyimpanan ini nilainya mendekati 0 sama seperti penyimpanan pertama. Dengan jumlah nilai E pengeluaran dan E penyimpanan meningkat secara bertahap ke nilai akhir. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disambung oleh Saudara Muhammad Hanif Uwanik. Di persilahan. Tes, tes. Oke. Untuk selanjutnya, masih terkait dengan format variasi berbeda. Di sini dikatakan bahwa efisiensi energi rata-rata dari pemanas dengan tingkat variasi yang berbeda dari format di TC. Setelah gangguan di TC, nilai efisiensi dari XRG rata-rata meningkat dengan VT. Variasi langka TC memaksimalkan efisiensi dari XRG rata-rata selama proses transien. Efisiensi ini menurun setelah variasi TC. Dengan peningkatan VT, di mana efisiensi ini menurun lebih cepat. Efisiensi dari rata-rata juga pemanas dalam format variasi langka adalah yang paling sedikit di antara semua proses transien yang berbeda. Saat TC meningkat sebesar 25%, nilai stasioner akhir dari efisiensi energi lebih besar daripada titik kerja awalnya. Dengan peningkatan VT-nya, efisiensi XRG rata-rata setelah titik balik meningkat secara nyata. Terlihat dalam grafik tersebut. Selain itu, untuk penurunan TC sebesar 25% proses, nilai stasioner akhir dari efisiensi energi lebih kecil daripada titik kerja awalnya. Efisiensi ini juga menurun terutama dengan peningkatan VT. Gangguan langka di TC dapat dianggap sebagai tingkat variasi jalan dengan nilai tak terhingga. Selanjutnya, untuk berikutnya kita masuk ke rentang variasi berbeda untuk TC. Pengaruh dari TC pada laju pembangtikan entropi dan karakteristik pengiriman energi dibahas di bagian ini. Di mana TC ini dengan rentang variasi berbeda, variasi langka, ketika waktunya adalah 0,2, TC bervariasi dari 1 hingga 1,25, berlanjut ke 1,25, 0,875, dan 0,75. Trend dari TC ini yang berbeda digambarkan dengan berbagai garis warna. Mulai dari ungu, pink, merah, biru, hingga hitam. Meningkatnya, TC ini menyebabkan perilaku yang beragam di antara titik-titik kerja finial atau akhir yang berbeda dalam status operasi stasioner dan operasi dinamis. Laju pembangkitan entropi waktu nyata dengan rentang variasi berbeda untuk TC, yaitu variasi langka. Untuk kasus meningkatnya ini, setelah peningkatan di TC, entropi menurun tajam ke nilai yang lebih kecil dan kemudian menurun secara bertahap. Peningkatan TC ini memperpendek perbedaan suhu antara fluida kerja dingin dan fluida kerja panas yang mengurangi tingkat irreversibilitas. Untuk kasus yang menurun, entropi meningkat tajam ke nilai yang lebih besar setelah variasi TC. dan kemudian meningkatkan secara bertahap ke nilai akhir. Penurunan TC ini meningkatkan perbedaan suhu antara fluida kerja dingin dan fluida kerja panas yang memperkuat tingkat irreversibilitasnya. Berikutnya. Setelah terjadi peningkatan di TC, efisiensi dari SRG awalnya ke nilai maksimum dengan peningkatan TC dari nilai 0,125 detik menjadi 0,25 detik, nilai puncaknya itu meningkat kembali. Setelah titik nilai puncak dari efisiensi SRG RT-nya menurun ke nilai kerja akhir, nilai finialnya berbeda karena perbedaan suhu tidak sama. Untuk kasus yang meningkat, semua nilai akhir dari efisiensi ini lebih besar daripada kondisi kerja awal. Untuk kasus penurunan nilai akhir, efisiensi ini lebih kecil daripada titik kerja awalnya. Setelah variasi langkah dalam TC, efisiensi menurun drastis ke nilai minimum. Misalnya TC-nya menjadi minus 0,25 dan kemudian meningkat secara bertahap ke nilai yang lebih besar. Alasan perubahan ini karena arah yang berlawanan antara menurunkan energi store-nya, XRG store lebih tajam daripada kecepatan saat meningkatkan, saat meningkatnya. XRG store mendominasi trend dari efisiensi XRG RT pada awal variasi TC. Kemudian XRG store bervariasi dari 0 secara bertahap dan XRG outputnya mendominasi trend. Setelah peningkatan TC, efisiensi XRG rata-ratanya meningkat secara bertahap ke nilai yang lebih besar. Dan pada akhirnya efisiensi rata-ratanya ini meningkat dengan perubahan TC-nya. Untuk kasus penurunan di TC, efisiensi XRG menurun secara bertahap ke nilai yang lebih kecil. TC-nya bervariasi mulai dari minus 0,25 hingga 0,25 dengan perbedaan maksimum di efisiensi rata-ratanya sekitar 0,85%. Kesimpulan yang bisa didapat dari mengakalah penjabaran ini bahwa The Recruit Creative Heat Exchanger atau penukar panas pemuli adalah salah satu perangkat yang paling banyak digunakan dalam proses produksi industri. Dalam proses ini, mengalihkan penukar panas pemulihan dari satu kondisi kerja ke kondisi lain tidak dapat dihindari. Analisis termodinamika pada pemanas selama proses transien merupakan area penelitian penting untuk mengeksplorasi perilaku dinamis yang sempurna. Dalam studi ini, pengalihan proses pembenaan antara dua titik kerja dipilih untuk menunjukkan perilaku transien pemanas. Variasi laju aliran pelida kerja dipilih sebagai gangguan batas. Performa panas dianalisis berdasarkan hukum kedua termodinamika. laju variasi dan format laju aliran pelida kerja dan suhu masuk diselidiki secara rinci. Kesimpulannya dapat dijabarkan pada poin-poin. Poin pertama itu untuk meningkatkan delta F atau delta dari laju aliran pelida kerja itu di mana delta dari entropi meningkat dengan variasi tingkat dan rentang. Untuk peningkatan delta Tc-nya, delta entropi menurun dengan tingkat variasi yang meningkat dengan variasi rentang. Poin kedua, perbedaan antara efisiensi dari XRG RT dan efisiensi dari XRG kedua mungkin positif dan negatif selama proses transien. Jika efisiensi XRG 2 lebih besar dari yang pertama, perbedaannya negatif. Dan jika perbedaan positif, berarti sebaliknya. Di mana efisiensi kedua lebih kecil daripada eksisiensi pertama. Jika efisiensi XRG yang kedua lebih besar dari efisiensi XRG pertama, nilai dari efisiensi XRG rata-ratanya mencapai keadaan stasioner. Meningkat dengan tingkat variasi. Dan format perubahan langkah memaksimalkan efisiensi XRG rata-ratanya. Jika tidak, nilai dari efisiensi XRG rata-rata berkurang dengan tingkat variasi. Dan perubahan langkah meminimalkan. Untuk VE dan VT-nya bervariasi dari 2,5 hingga 10. Bahkan dengan variasi langkah. Perbedaan maksimum masing-masing adalah sekitar 0,3 dan 0,4 persen. Poin keempat, jika efisiensi XRG kedua lebih besar dari efisiensi XRG pertama, nilai dari efisiensi XRG rata-rata meningkat dengan rentang variasi. Jika tidak, nilai dari efisiensi XRG rata-rata menurun dengan variasi rentangnya. Untuk variasi langkah dalam FC dari minus 0,25 hingga 0,25 perbedaan maksimum di efisiensi XRG rata-rata sekitar 0,7 persen. Dan untuk variasi langkah dalam TC dari minus 0,25 hingga 0,25 perbedaan maksimum di efisiensi XRG rata-ratanya sekitar 0,85 persen. Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya, karena masih ada waktu, mungkin akan dibukakan sesi tanya-jawab sebanyak tiga kesempatan bertanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, saya mau diperkenalkan diri dulu. Pernyataan nama saya, Mohd. Desdibadrani. Dari kelompok 6, ingin bertanya. Ini gimana sih prinsip dari head exchanger yang tadi dijelaskan ya? Yang pernah komplek Anda letakan atau paparkan ya? Tolong dijelaskan nanti tentang bagaimana prinsip dari head exchanger. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Mohd. Desdibadrani. Untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan dijawab di akhir nanti. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Baik, boleh nanya kelompok 5? Boleh. Silakan diperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rafi dari kelompok 7. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana sih termodinamika mengambil peranan dalam penghematan energi? Cukup. Baik, terima kasih, Saudara Rafi Muhammad. Untuk slot penanya ketiga, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelino Marbun dari kelompok 8. Tadi kan pas Hakim membahas tentang hukum kedua terenor dinamika, kan ada yang menyebutkan tentang entropi itu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan entropi itu? Bisa ditolong jelasin nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk Pak Adam Mora untuk diberikan waktu agar kita bisa diskusi sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk penanyaan pertama tadi, Muhammad Destrimardhani, NIM2010311012. Dengan pertanyaan, bagaimana prinsip kerja dari heat exchanger? Nah, di sini saya mengambil beberapa sumber yang terdapat pada alamat-alamat yang membahas tentang heat exchanger, di mana heat exchanger ini terbagi menjadi banyak. Jadi, prinsipnya berbeda-beda. Yang pertama ini ada heat exchanger berdasarkan proses perpindahan. Yang terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ini, direct contact, atau merupakan exchanger di mana perpindahan panas antara fluida panas dan fluida dingin itu terjadi langsung secara kontak atau tanpa membatas. Nah, selanjutnya ada sebaliknya untuk indirect heat exchanger, yaitu perpindahan panas kedua fluida ini dibatasi oleh suatu dinding pembatas. Kemudian, jenis yang kedua ini ada heat exchanger berdasarkan jumlah fluida kerja. Di sini saya mau memaparkan terlebih dahulu bahwa sesuai jumlah fluida kerjanya saja, kita bisa menilai, tapi harus sesuai dengan konsep dasar heat exchanger, yaitu harus ada yang bertindak sebagai fluida panas dan juga fluida dingin. Untuk jumlahnya ini sesuai dengan desain yang ditentukan. Biasanya itu ada dua fluida kerja pada heat exchanger, baik untuk proses pemanasan, pendinginan, pemanasan proses maupun penyerapan panas. Di sini selanjutnya ada heat exchanger berdasarkan aliran fluida. Terbagi menjadi dua, yaitu heat exchanger, yang dapat disebut single pass heat exchanger, atau ketika suatu fluida ini tepat mengalir hanya satu kali dalam heat exchanger, jadi tidak ada sirkulasi aliran fluida di dalamnya. Kemudian yang kedua ini ada dikatakan multi pass apabila ini multi pass heat exchanger, yaitu kondisi di mana fluida ini bisa melintasi suatu plat lebih dari sekali, atau bisa adanya sirkulasi. Nah, selanjutnya ada heat exchanger berdasarkan desain konstruksinya. Yang pertama itu ada tubular heat exchanger. Tubular heat exchanger merupakan heat exchanger di mana dalam desain konstruksinya ini ada komponen tube atau seperti paralon gitu, sebuah tabung sebagai wadah aliran dari salah satu fluida, yaitu fluida panas maupun fluida dingin. Material dari tabung ini dapat menahan tekanan yang tinggi, karena ada tiga jenis untuk tubular heat exchanger, yang pertama itu ada shell and tube heat exchanger, yang kedua ada double pipe atau tipe double heat exchanger, dan yang terakhir ini ada spiral tube heat exchanger. Nah, selanjutnya masih berdasarkan desain konstruksinya, ini ada plate heat exchanger atau yang telah dijelaskan tadi. yaitu dengan menggunakan plat. Pada heat exchanger ini tidak dapat menahan fluida bertekanan tinggi, karena bisa kita mati sebelumnya, itu rata-rata plat yang digunakan hanya setebal 0,01 meter. Nah, plat ini juga tidak tahan terhadap temperatur tinggi yang sangat tinggi, atau perbedaan temperatur maupun perbedaan tekanan yang signifikan. Jadi, heat exchanger yang menggunakan plat ini dapat diklasifikasikan sebagai gas-gated atau welded. Kemudian masih dalam desain konstruksinya. Selanjutnya ini ada regenerator heat exchanger, yaitu heat exchanger yang menggunakan sistem penyimpanan, di mana energi panas dari fluida ini pertama disimpan sementara, kemudian saat akan digunakan energi tersebut dipindahkan ke fluida tahap kedua. Nah, untuk regenerator ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe rotation atau tipe rotary, dan juga tipe fix atau tipe statis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, apa terjawab, listri? Ya, ya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Raffi Muhammad Fazir dari kelompok 7, akan saya coba jawab. Pertanyaannya itu tentang bagaimana termodinamika mengambil peranan dalam penghematan energi. Kalau didasarkan atas hukum pertamanya sendiri, termodinamika itu menyatakan bahwa energi itu kekal. Artinya, energi itu tidak dapat diciptakan, tidak ataupun dimusnahkan. Melainkan hanya dapat diubah, atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya saja. Dari metode ini, dari metode pengubahan ini, bisa kita sebut juga sebagai bentuk dari konversi energi. Artinya, termodinamika ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mengajarkan untuk kita menghemat dalam penggunaan energi. Mungkin tentang penghematan energi dari termodinamika, begitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih, Anief. Mungkin untuk pertanyaan ketiga akan diteruskan ke Muhammad Rizal. Ya, baik. Bentar. Tadi pertanyaan ketiga dari akan saudara Marcelino Marbun. Pertanyaannya itu pada materi novel hakim diperkenalkan mengenai entropi. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan entropi? Nah, ini dari yang pernah saya baca saja, saya coba saya akan mencoba menjawab. Nanti jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, sangat dipersilakan. Entropi itu adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Sama seperti halnya kayak kayak sama seperti halnya seperti masa dan energi, entropi itu dapat disimpan dalam suatu sistem dan juga dapat ditransfer melintasi batas-batas sistem. Namun, ada yang membedakannya. Entropi itu tidak kekal, tetapi dihasilkan. Perubahan entropi terhadap waktu adalah pengurangan antara entropi yang ditransfer dan entropi yang dihasilkan. Misalnya, contohnya itu kayak air itu akan mendidih hanya selama kita tempatkan panci yang berisi air itu di atas api. kita dalam hal ini itu melakukan kegiatan penambahan kalor dan bentuk energi kinetik yang mempengaruhi atau mempercepat molekul di dalam air tersebut. Nah, jika sumber panas dipindahkan, kita semua bisa tahu bahwa air secara bertahap akan mendinginkan sekitar suhu lingkungan atau suhu kamar. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah menjawab Saudara Marcelino Marbun? Cukup, Cukup. Saudara, terima kasih. Terima kasih kembali Marcelino Marbun. Baik, mungkin berakhirnya sesi tanya-jawab, berakhir juga presentasi dari kelompok lima. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahan katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Padamora. Jadi, yang tadi kelompok ini kelompok berapa yang presentasi? Kelompok lima, Pak. Jadi, nanti dicatat pertanyaan yang tadi ditanyakan di kelompoknya, kemudian dicatat, lalu dituliskan jawabannya, jawaban disampaikan dari kelompok lima tadi, dituliskan di situ, diketik di powerpoint-nya, ditambahkan di newsletter, kemudian pertanyaan, jawaban, record, record video, tadi kan ada bisa direkam videonya, nanti diupload di addmodo, videonya diupload di addmodo, dituliskan misalnya kelompok berapa, kalau kelompok lima berarti presentasi dari tugas kelompok dari kelompok lima. Jadi, seperti itu ya, nanti dilengkapi yang tadi presentasinya, pertanyaan, kemudian jawaban apa yang diberikan, kemudian video yang di record, di upload di addmodo. Oke, baik, saya akan lanjutkan lagi untuk, kita selesai sampai jam jam naman ya. Di bagian ini, kembali lagi ke materi yang tadi mengenai teori mengenai siklus ya, tadi ada menceritakan tentang skema refigrasi Carnot dengan diagram TS, meda temperatur, itu ada topi-nya. Untuk menghitung COB, coefficient of performance dari pompa kalor, pompa kalor, yang memompa kalor, memompa panas, kemudian untuk mesin pendingin, ini kebalikannya, kalau yang ini dikeluarkan ini adalah panas, mengeluarkan kalor, kalau yang bagian ini yang dikeluarkan adalah mesin apa, keluarnya adalah pendinginnya. Lalu di sini COP, coefficient of performance-nya key masuk sama dengan key keluar, key in key out key in itu bisa dihitung dengan sederhananya seperti ini, panas yang masuk dibagi dengan panas yang keluar, dikurang dengan panas yang masuk itu adalah nilai COP-nya, nilai coefficient of performance dari mesin pendingin. Kemudian untuk siklus refigrasi, kompresi uap ideal. Jadi refrigerant atau refigrasi kalau pernah mendengar AC, air conditioning atau air conditioner, pendingin udara, itu ada namanya refrigerant-nya atau fluida kerja-nya itu adalah fluida refrigerant-nya itu kodenya macam-macam, ada R21, ada R22, itu fluida kerja-nya ada refrigerant. Kemudian dia harus dikompresi. Kenapa harus dikompresi? Karena kalau misalnya tidak dikompresi, nanti di awalnya itu berupa gas. Tapi karena dikasih kompresi, tekanan tertentu, maka fasenya berubah menjadi fase cair. Ini adalah problem yang dialami, problem siklus refrigerant-nya dapat diatasi dengan menguapkan secara sempurna refrigerant, jadi AC itu kan ada refrigerant-nya, air conditioning ada refrigerant jenisnya apa, kodenya ada R21, ada R22, tergantung jenis AC yang dipergunakan. Secara sempurna refrigerant sebelum dikompresi dan mengganti turbin dengan throttling seperti katup ekspansi dan tipa kapiler yang di bagian akhirnya adalah menghasilkan siklus yang disebut dengan siklus refrigerasi kompresi uap yang ideal. Siklus tersebut merupakan sistem peningin untuk bahan makanan, jadi siklus karnot terbalik ini yang tadi dia bisa menghasilkan pompa kalor tapi juga dia bisa dibalik kalau dibalik dia bisa menghasilkan sistem yang menghasilkan pendinginan menghasilkan udara yang dingin. Siklus tersebut merupakan sistem pendingin untuk bahan makanan tujuannya adalah untuk mendinginkan suhu atau mendinginkan temperatur yang temperatur lingkungan misalkan temperatur lingkungan itu adalah 32 derajat celsius tapi dindinginkan menjadi 10 derajat celsius itu bisa dilakukan di sistem tersebut. Lalu pengkondisian udara AC air conditioning dan pompa kalor untuk kebalikannya memanaskan ruangan seperti itu kalau misalkan di berada pada 4 iklim ada iklim musim salju atau musim dingin itu menggunakan pemanas ruangan. Prinsip kerjanya adalah dia menggunakan cycle siklus karnot atau pompa kalor yang mengeluarkan udara panas ini ada yang tadi teorinya seperti ini ini adalah kulkas kulkas kalau diperhatikan ini adalah skema dari kulkas kulkas itu terdiri dari bagian atas kalau kulkas dua pintu ada pintu atas pintu bawah atas itu untuk mendinginkan sampai 0 derajat celsius bahkan di bawah minus 0 derajat celsius di titik beku karena air membeku pada temperatur 0 derajat celsius kalau dibuat lebih turun lagi bisa membekukan minyak membekukan fluda yang lain jadi seperti itu ini ada 18 derajat celsius kemudian 3 derajat celsius ini umumnya digunakan untuk memasukkan atau menggunakan mendinginkan atau membuat makanan menjadi bertahan lebih lama jadi seperti misalkan menyimpan makanan di dalam kulkas itu atau menyimpan sayur-sayuran atau buah-buahan di dalam kulkas supaya dia tetap dalam kondisi fresh atau kondisi segar itu bisa dilakukan di temperatur 3 derajat celsius di kisaran nilai temperatur 3 derajat celsius inilah yang dilakukan oleh sistem siklus karnot untuk mesin pendingin jadi dia berfungsi untuk mendinginkan udara udara yang masuk di udara biasa karena nanti ada proses kompresi kompresi kemudian ada proses apa lingkungan apa evaporator dari evaporator itu dilakukanlah proses pendinginan yang mendinginkan sampai temperatur yang diinginkan ini kan bisa ditentukan mau temperatur untuk ruang freezer-nya pada temperatur minus 20 atau min 10 derajat celsius itu bisa di atur dengan menggunakan setting pada bagian kulkas tersebut atau bagian ruang pendinginnya jadi prinsip kerja dari siklus refrigrasi uap ideal refrigerant yang dalam kondisi refrigerant atau AC refrigerant untuk pendingin AC atau kulkas dalam kondisi uap jenuh saturated papor dikompresi oleh kompresor jadi kalau memperhatikan kulkas atau tempat mendinginkan itu ada yang namanya kompresor di bagian belakang di bagian belakang kulkas itu yang ada kulkas coba dilihat di bagian belakang itu ada namanya kompresor atau pompa kompresi yang berfungsi untuk memanfaatkan udara udara yang masuk dari environment dari lingkungan dikompresi dimampatkan kemudian dia masuk ke dalam kondensator terus nanti di sini di evaporator nanti akan melakukan proses pendinginan suaranya bisa masih terdengar jelas ya terdengar jelas kemudian panas yang diserap oleh refrigerant di evaporator harus dibuang ke lingkungan jadi ada yang sebagiannya itu yang diserap kalor yang diserap oleh refrigerant di evaporator ada yang diserap ada juga yang terbuang dibuang ke lingkungan karena sama seperti mekanisme analogi sederhananya ketika human atau orang atau manusia ketika dia minum air atau makan sesuatu ada sebagian yang diserap oleh tubuh yang bisa dipergunakan oleh kondisi lalu berikutnya problem yang dialami adalah masalahnya adalah temperatur lingkungan lebih tinggi dari temperatur refrigerant karena itulah refrigerasi atau refrigerant dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya menjadi naik jadi itulah fungsinya dari kompresi tersebut untuk menaikkan tekanan dan apa sehingga tekanan dan temperatur yang menimbulkan kenaikan kemudian uap jenuh yang dinaikan temperaturnya dengan cara dikompresi tadi menjadi superfit vapor dan masuk ke kondensor jadi kalau diperhatikan yang ada kulkas coba saja dilihat apa sistem pendingin AC atau kulkas di bagian belakang kulkas itu ada yang namanya kondensor di bagian dinding belakang kemudian ada kompresor coba saja dilihat-lihat atau dibongkar atau nanti bisa tahu bagaimana sistem tersebut bekerja kenapa dia bisa menghasilkan temperatur yang dingin atau menghasilkan udara yang sejuk atau menghasilkan udara yang temperaturnya lebih rendah ini adalah diagram siklus refrigrasi refrigrasi refrigran ideal TS T temperaturnya entropinya 1 2 3 4 jadi di bagian tersebut ada 1 2 3 4 jadi di sistem tersebut bisa dilakukan analisa bagaimana melakukan suatu analisa hubungan antara temperatur dengan entropi jadi ini adalah menilai menjelaskan temperatur dan S ini adalah entropi jadi entropi sama tidak mengalami perubahan temperatur naik temperaturnya naik kemudian dari 1 ke 2 dari 2 ke 3 entropinya tinggi kemudian temperatur turun kemudian dari sini entropinya rendah kemudian temperatur rendah kemudian yang 4 ke 1 entropinya meningkat bertambah tetapi temperaturnya konstan tidak mengalami perubahan jadi membaca grafiknya mudah artinya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya sampai berapa kali sikros itu dipergunakan hubungan antara temperatur dan S ini adalah nilai entropinya lalu bagaimana melakukan analisis energi pada siklus refigrasi uap ideal titik pertama selalu dalam kondisi uap jenuh sedangkan titik 3 selalu dalam kondisi cairan jenuh jadi bisa dilihat di sini ini ada titik 1 ini ada titik 1 kemudian ini ada titik 3 titik 1 uap jenuh titik 3 cairan jenuh proses 1 2 melakukan atau terjadi secara kompresi jadi pada dari 1 ke 2 dari 1 mungkin dari 1 2 dari 1 alurnya dari tanda panah 1 ke 2 kompresi menggunakan kompresor kemudian 2 ke 3 pembuangan kalor pada tekanan tetap jadi panas dibuangkan panas kalor dibuang ke lingkungan tetapi dikondisikan bagaimana tekanannya tetap jadi yang yang di yang dikeluarkan itu adalah kalornya pembuangan kalor kalornya tapi tekanannya tetap kalau dilihat di sini 2 3 ya 2 3 artinya temperaturnya tinggi kemudian mengalami penurunan berarti ada kalor yang terbuang jadi kalor yang dibuang jadi kalor yang terbuang pembuangan kalor tetapi dikondisikan tekanannya tetap sama tekanan tetap kemudian yang di proses 3 4 proses throttling atau adiabatic H3 sama dengan H4 H3 H4 itu nilai enthalpy untuk 3 dan 4 itu diasumsikan sama jadi 3 dari 3 ke 4 ini nilai dari nilai titik 3 dan nilai titik 4 itu memiliki nilai enthalpy yang sama lalu balik lagi dari 3 ke 4 kembali lagi ke 1 panas diserap dan tekanan tetap konstan jadi seperti ini gambarannya jadi ada 4 ke 1 panas kalori yang diserap tetap dan tekanannya konstan dan seterusnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 itulah yang dinamakan dengan cycle siklus jadi siklus itu prosesnya berulang-ulang jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya sampai berapa kali siklus itu terjadi kalau misalnya sampai katakanlah sampai 1000 cycle 1000 siklus berarti dia 1000 kali mengalami proses ini dari proses 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 terus sebanyak 1000 kali itu yang dinamakan dengan siklus refrigrasi untuk kondisi kuapnya kuap ideal lalu di bagian lain selanjutnya adalah analisis energi pada siklus ini refrigrasi ideal vidah kerja yang dipakai pada mesin pendingin haruslah memiliki temperatur tidih yang rendah kenapa harus fluidah kerja yang digunakan adalah yang rendah karena kalau misalnya titik tidih air kalau misalnya menggunakan fluidah kerjanya itu adalah water atau air maka titik tidihnya masih besar air water atau air itu mendidih pada temperatur 100 derajat celcius nah ini yang digunakan adalah pada temperatur rendah tetapi dia sudah mengalami pendidihan bagaimana dia menggunakannya ya harus menggunakan refrigerant ya ada yang namanya kalau di AC itu kan ada refrigerant kodenya ada kode refrigerant 21 22 ya itu adalah spesifikasi dari refrigerant yang dipergunakan tersebut yang memiliki temperatur titik tidih sangat rendah lalu dalam keadaan 1 ATM dan suhu kamar fluida kerja tersebut haruslah sudah mendidih jadi pada tekanan 1 ATM suhu kamar ini diperkirakan suhu lingkungan suhu yang berada di kamar sekitar 30 derajat sekitar 30 derajat celcius fluida tersebut sudah mengalami kondisi mendidih berarti artinya titik tidihnya sangat rendah sekali jadi pada suhu 30 derajat sekitar 28 sampai 30 derajat celcius itu sudah mengalami proses didih untuk fluida yang dipergunakan refrigerant akan melewati beberapa komponen setelah mengalami perubahan fase jadi dari fase cair berubah menjadi fase gas dari fase gas berubah menjadi cair dan seterusnya kemudian analisis energinya didasarkan pada persamaan energi untuk sistem terbuka dengan mengabaikan atau diasumsikan perubahan energi kinetik dan energi potensial itu tidak di tidak diperhitungan atau tidak dipengaruhi karena energi potensial itu ya energi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi karena dia sudah berubah menjadi gas sudah berubah menjadi sudah berbentuk fase gas gaya gravitasi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap fluida yang fasenya berbentuk fase gas tapi kalau misalnya fase cair atau berupa cairan ya gaya gravitasi masih sangat berpengaruh sederhananya atau analoginya seperti air terjun air terjun itu wujudnya atau fasenya masih berupa cairan jadi masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi jadi ketika dia jatuh pada ketinggian tertentu ketinggian misalkan tinggi pegunungannya itu seribu meter atau lima ratus meter ya ketika dia jatuh ke permukaan dasar bawah ya dia dipengaruhi oleh gaya tarik gaya gravitasi tapi kalau sudah berubah menjadi berbentuk gas ya gaya gravitasi tidak begitu mempengaruhi dia akan seperti melayang-layang jadi tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau yang disebut dengan energi potensial meskipun siklus ini siklus yang berbedaan adalah siklus tertutup tetapi sudah kerja yang melewati setiap komponen merupakan sistem yang terbuka oke baik ya jadi nanti bisa dibaca kembali teori-teorinya untuk yang tadi ya bisa cari di internet di books google atau di buku termodinamika teori karena PPT atau slide powerpoint ini hanya menampil atau menceritakan poin-poin yang akan didiskusikan atau hanya garis besar saja yang diceritakan untuk lebih lengkapnya atau lebih komprehensifnya untuk dari materi seperti siklus refrigrasi wapidia kemudian siklus breton siklus karnot ranking cycle dan lainnya itu bisa lebih detailnya membaca di book atau di buku termodinamika oke baik sebagai bahan latihan nanti coba cari di buku termodinamika coba menelesaikan atau mencari berapa nilai COP coefficient performance dari siklus dengan satuan kW kilowatt sebuah siklus refrigrasi ideal memakai freon freonnya itu atau refrigerant freon atau refrigerant dengan kodenya itu freon 12 sebagai vida yang bekerja kemudian me evaporate melakukan evaporate itu atau mengeluarkan temperatur minus 20 derajat celsius serta temperatur di kondensor 40 derajat celsius laju aliran refrigerant laju atau mdot laju aliran masa 0,03 kilogram per second kemudian yang menjadi pertanyaan carilah atau hitung berapa nilai COP coefficient of performance dan kapasitas siklus dalam satuan kW kilowatt kemudian 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 Oke, baik. Berakhirnya waktu sampai jam 6 ya untuk kelas ini, termodinamika. Berakhirnya juga untuk perkuliahan termodinamika. Nanti bisa membaca untuk materinya di Admodo, kemudian nanti bisa mendengarkan kembali di live streaming YouTube. Nanti dilihat saja di live streaming YouTube untuk bisa mendapatkan report atau informasi perkuliahan, ya Anda tinggal melakukan like atau subscribe di channel YouTube, nanti ada semacam notifikasi, ada perkuliahan untuk pertemuan kelas termodinamika. Oke, baik. Waktu sudah setar jam 6 ya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak.